Intro Selamat malam Pemirsa, rentetan pembantian manusia yang dilakukan oleh Jerman Nazi dan sekutunya terhadap bangsa Yahudi pada tahun 1933-1960an ini menjadi catatan kelam dengan istilah Holocaust yang lebih dikenal. Namun saat ini banyak sekali pembicaraan yang mengarah ke apa sih sebenarnya Holocaust ini karena baru-baru ini pada tanggal 27 Januari 2022 didirikan museum Holocaust bukan di Eropa tapi di tanah air di Indonesia yang digagas oleh komunitas Yahudi. Ada yang mengatakan ini edukasi, Maria. Ada juga yang mengatakan desakan untuk menghancurkan, menutup museum Holocaust ini. Ya kalau memberitah bayu ini memang adalah edukasi itu pun juga yang dinyatakan oleh pendirinya langsung. Tapi banyak juga yang mempertanyakan apa relevansinya museum Holocaust didirikan di Indonesia. Apapun juga tujuannya, kita tidak akan bahas hal ini karena ini masih menjadi pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Ini kemarin berdiri dan juga diresmikan tadi seperti yang Anda katakan pada tanggal 27 Januari 2022 dan dihadirin langsung tidak hanya dihadir oleh Duta Besar Jerman di Indonesia, Wakil Gubernur Bupati dan juga Wakil Bupati di wilayah setempat juga menghadiri peresmian tersebut, Andro. Kita akan melihat terlebih dahulu ini merupakan cuplikan, kita akan seksama memperhatikan bentuk museum Holocaust dan isinya itu tentang apa? Apakah murni tentang sejarah pembantaian, Nazi terhadap Yahudi atau seperti apa? Kita simak berikut ini. Ini merupakan museum Holocaust pertama di Asia Tenggara yang berdiri di Minahasa. Sang pendiri Yaakob Barut mengatakan ini sebagai bentuk edukasi sejarah. Bahkan Yaakob juga menjabarkan alasannya mendirikan museum Holocaust. Ini dihadiri langsung oleh Bupati di Minahasa, kemudian ada juga dari Duta Besar Jerman yang hadir saat itu. Ya, museum Holocaust ini berada di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dan diresmikan pada Kamis kemarin ya, 27 Januari 2022. Ini merupakan museum Holocaust satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan juga yang pertama di Asia Tenggara. Ini kemudian menimbulkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Ada pula yang mendukung agar kemudian ketidakpahaman di tengah masyarakat mengenai hal ini kemudian bisa ditegakkan atau diluruskan. Tapi ada juga pertanyakan, relevansinya apa? Ini kemudian dibangun di Indonesia. Nanti berada di Jerman, mengapa di Indonesia? Itu dia, banyak yang mempertanyakan mengenai sejarah dan faktor edukasinya. Ini merupakan gambaran di dalam museum Holocaust. Bisa Anda lihat ada sejumlah tayangan, kemudian ada juga buku, foto-foto ini dipajang di museum Holocaust. Kabarnya museum ini juga terbuka untuk umum, bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi juga untuk siapapun masyarakat yang ada di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Ya Pak Birsa, kita coba akan dengarkan terlebih dahulu sih sebenarnya apa tujuan dari berdirinya museum Holocaust ini. Kita akan langsung dengarkan ini sang pendiri, yaitu Yaakob Baruf berikut ini. Ini adalah inisiasi saya sendiri, karena pertama ingin mengenal keluarga dari nenek saya yang di pantai di Kampansi. Kemudian yang kedua, saya ingin mempunyai sebuah tempat di mana kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia tentang bahaya laten dari rasisme dan kebencian, hatred and racism. Kita tahu kalau racism dan hatred ini kita biarkan, maka sejarah pembuktikan pernah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Tapi yang pasti, intinya tetap ini hanya untuk mengenang tragedi kemanusiaan. Tidak ada agenda politik apapun, karena ini hanya untuk keputusan pemudayaan saja, tidak ada keinginan lain. Yaakob mengatakan bahwa museum ini sebagai pengingat agar kejadian sejarah kelam tidak lagi terulang. Tidak ada yang namanya rasisme, antisemistisme juga. Jangan sampai terulang di tanah air. Ya, tapi beberapa tokoh kemudian mengemukakan pendapat mereka mengenai berdirinya museum ini. Kita akan lihat ini sejumlah tokoh ada yang pro, ada juga yang kontra mengenai berdirinya museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara. Pada intinya, kami sangat menjunjung tinggi perdamaian, kami sangat menjunjung tinggi toleransi, kami sangat menjunjung tinggi harmoni dan pluralisme atau kemajukan, kemajemukan. Apalagi Sulawesi Utara terkenal sebagai laboratorium kerukunan. Tidak ada upaya, tidak ada keinginan, maksud pemerintah untuk mendeskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan Masa Lampau, kekeliruan-kekeliruan Masa Lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Ya, itu tadi pernyataan dari Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kando, yang menyatakan bahwa memang di wilayah kita, di laboratorium kerukunan, tidak ada maksud satupun untuk mendeskreditkan wilayah, agama, atau hal apapun dunia. Menjunjung tinggi toleransi tadi di Sulawesi Utara. Namun, ada berbagai pihak yang memiliki argumen berbeda. Ada yang menyatakan tidak ada relevansi, kemudian meminta museum ini segera ditutup dan mempertanyakan perizinannya. Coba kita simak, ini merupakan rangkuman pendapat dari berbagai pihak. Kita akan lihat, ini merupakan tanggapan dari Majelis Sulawesi Indonesia yang sebut Museum Holocaust, yang berdiri di Minasa pada tanggal 27 Januari lalu, melanggar konstitusi karena mempertanyakan, izinnya apa? Apa dasarnya pembangunan-pembangunan tersebut? Ya, kalau itu kan tadi MUI Pusat, tapi berbeda suara. Ini MUI Sulawesi Utara justru tak mempermasalahkan berdirian museum Holocaust di Minahasa. Karena mereka menganggap ini penting juga untuk edukasi masyarakat, agar tidak ada lagi permusuhan antar agama, antar ras, antar suku. Tapi kemudian kalau kita lihat, PKS kencang sekali suaranya meminta museum Holocaust di Minahasa ditutup segera. Padahal baru saja diresmikan. Perbedaannya cukup mencolok antara Majelis Sulawesi Utara dan juga dari politisi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga perbedaan pendapat ini bisa diklarifikasi, memiliki fakta dan juga pegangan data. Alasannya apa sebenarnya ya? Selain PKS, coba kita akan dengarkan ini dari Kementerian Luar Negeri, soal museum Holocaust Indonesia tetap fokus dukung Palestina. Karena kemarin ada pihak yang mengaitkan museum Holocaust ini dengan Palestina. Mengapa kita memberikan ruang kepada museum ini untuk mengingatkan kembali sejarah kelam? Sedangkan posisinya Indonesia saat ini adalah pro kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kemudian adanya berdirinya museum ini kemudian mengarah kepada isu bahwa Indonesia ini sudah membuka kembali hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Kemarin sempat bertanya juga, Maria apakah benar di museum Holocaust ini juga ada sejarah di luar pembantaian Nazi oleh Yahudi? Apakah memang ada juga pembantaian terhadap bangsa Palestina atau yang lainnya? Itu nanti yang patut kita pertanyakan ya. Ya kita akan coba langsung saja lah bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir bersama kami di studio TV One. Ada Mbak Monik Rekers, aktivis pro Israel. Selamat malam Mbak Monik. Dan juga ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nurholis. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Mahfud Sidik, swasekjen Partai Glora. Sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian pembina rekat Indonesia, Mbak Behaikal Hasan, boleh sekalian kita cek audio. Bapak Behaikal Hasan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga menghadirkan pendiri Museum Holocaust Indonesia, Bapak Yaakob Barut, melalui sambungan Zoom, langsung dari Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat malam, Bapak Yaakob Barut, kami ingin tahu ini alasan Bapak mendirikan Museum Holocaust di tanah air. Ya, baik. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, keluarga saya, oma saya itu, kerabatnya itu banyak yang meninggal di Holocaust, banyak yang meninggal di Camp Auschwitz dan juga di Sobibol. Sehingga kami dari keluarga ingin melakukan sesuatu untuk mengenang peristiwa ini. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, mengingat background saya sebagai dosen hukum internasional dan hukum humanitair internasional, saya ingin memiliki pusat studi di mana mahasiswa, masyarakat Indonesia bisa mengambil data-data atau pelajaran tentang Holocaust. Kenapa saya ingin mengedukasi? Karena saya ingin para kalangan milenial ini khususnya memahami bahwa ada dua bahaya yang sekarang mengancam bangsa kita, yaitu racism dan hatred, kebencian dan rasisme. Dan saya mau mereka belajar kalau dua hal ini tidak kita perangi sejak awal, ini bisa mengakibatkan Holocaust, entah kepada kaum siapa. Dan di museum ini yang kita perangi itu bukan hanya anti-semitism atau anti-Yahudi, tapi juga Islamfobia, anti-Kristen, anti-Buda, anti-Hidu, dan lain-lain. Jadi lebih ke urusan humanitarian atau humanisme. Dan saya yakin kalau bicara urusan humanisme, ini jauh melebihi segala hal-hal yang bersifat institusi. Misalnya agama atau suku dan lain-lain. Jadi ini beyond everything yang ada di dalam tragedi ini. Makanya saya tampilkan juga para orang-orang, misalnya orang Muslim yang menyelamatkan orang Yahudi, orang Kristen, dan juga orang Indonesia yang menyelamatkan seorang bayi Yahudi di Belanda. Jadi kalau dibilang relevansinya, yaitu ada orang Indonesia juga, dan juga ada video tentang pahlawan Indonesia yang pernah ada di Kam. konsentrasi. Banyakannya juga tidak tahu soal ini. Jadi saya hanya ingin mengedukasi saja pada dasarnya. Lepas dari masalah-masalah konflik lain yang tidak ingin saya terseret atau terlibat lebih jauh. Terima kasih. Ya Pak Yaakob, tapi mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya apa sih isi dari museum ini? Apa yang bisa kita dapat pada saat mengunjungi museum Holocaust di Minah Asa ini? Baik. Karena memang di Indonesia ini belum ada museum atau Holocaust Center, jadi memang saya ingin menampilkan bahwa ada kelompok, ada prototipe kejahatan yang bernama Adolf Hitler, itu harus dipahami oleh kalangan muda, kalangan milenial. Kenapa? Karena belakangan ini kita lihat di sosial media, misalnya di platform tertentu, anak-anak muda banyak mengidolakan Hitler. Ini suatu hal yang salah menurut saya. Ada yang salah, ada yang gagal paham dengan sejarah. Seorang prototipe kejahatan malah diidolakan. Sehingga saya merasa saya perlu membuat sesuatu, yaitu lewat jalur edukasi, dan saya ingin membuat sebuah museum atau center di mana kita bisa belajar bersama. Mungkin. Pak Yaakov, kami ingin tahu sebenarnya proses perizinan pendirian museum ini, karena kesannya kok tiba-tiba muncul, langsung diresmikan, didatangnya oleh warga negara asing pada tanggal 27 Januari lalu. Oke, baik. Akan saya jelaskannya. Jadi ini memang museum ini museum bersifat pribadi. Sehingga untuk perizinan tidak perlu ribet seperti mendirikan yang namanya museum negara. Dan juga untuk bangunan, bangunan ini statusnya milik pribadi dan ada di kompleks sinagoga. Dan kami mengalifungsikan. Kami sudah berdiskusikan dengan dinas terkait, misalnya dinas kebudayaan daerah, bahwa untuk, intinya sih saya bukan mendirikan museum baru ya, dari nol. Kalau museum baru dari nol itu butuh perizinan yang sangat ribet. Tapi karena ini alifungsi dari bangunan yang sudah ada, sehingga itu bisa berjalan lebih mulus. Dan karena tujuannya untuk edukasi, untuk kebaikan bersama, sehingga ini direstui. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa melibatkan misalnya ada pihak Dubas? Karena pada saat yang sama, kita merayakan hari internasional, Holocaust, ini adalah sebuah perayaan yang merupakan resolusi dari PBB. Dimana dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan juga korps diplomatik. Sehingga sebelum merayakan, memperingati acara tersebut, saya menyurati beberapa kedutan besar. Dari kedutan besar negara Eropa, Timur Tengah, Asia. Saya surati termasuk FKUB daerah. Saya surati juga MUI Sulut. Bahkan saya beraudensi, membawa sendiri undangannya ke MUI Sulut. Saya pergi ke Kesukupan Menadu dan seterusnya. Saya mengundang semua untuk ke Bupati juga saya datangi, secara pribadi, karena saya ingin pada saat yang ini kita mempunyai momen spesial, kita mendirikan sebuah tolerans center yang saya namakan Holocaust Museum. Jadi targetnya bukan cuma untuk kepentingan orang Yahudi saja. Kebetulan saya berasal dari latar belakang Yahudi. Tapi saya mau kita semua bisa belajar dari peristiwa itu. Sehingga Dubes Jerman menyanggupi untuk datang dan saya mensyukuri karena memang ini sebenarnya program dari PBB. Tapi menggunakan dana pribadi kami. Tidak ada menggunakan pusat lewat Tuhan dari siapapun dari pihak luar. Pak Yakov, tadi apa arti dari Dirstui, tadi Anda sampaikan oleh dinas dan juga pemerintah terkait. Adakah misalnya izin terturis mengenai museum ini? Untuk memiliki museum yang dalam hati seperti museum daerah atau negara, itu memang memerlukan IMB dari awal sebagai museum. Nah, sementara kami kan mengalih fungsikan bangunan. Bangunan ini sudah ada sebelumnya, hanya dipermak saja, diperbesar. Jadi memang tidak ada masalah dengan itu. Kami koordinasi dengan dinas terkait. Karena kan untuk pembangunan kepala daerah tidak sembarangan. Tetap harus ada koordinasi dengan bawah-bawahan dalam hal ini dinas terkait. Pak Yakov, Anda tadi kan mengatakan edukasi. Tapi ada juga pihak yang bertanya, mengapa tidak mengangkat sejarah fakta di tanah air ketika Wersterling menduduki Minahasa? Kenapa harus kejadian di Eropa, bukan kejadian di Indonesia? Ya, itu minat saya. Mungkin kalau ada pihak lain yang ingin mengangkat hal tersebut, saya persilahkan. Ini kan kembali ke masing-masing apa yang ingin kita sampaikan. Selama itu masih dalam koridor batasan-batasan yang kita sepakati bersama. Apa respon Anda dengan banyaknya kemudian narasi-narasi penolakan, bahkan penutupan dari museum Anda, dari beberapa tokoh di Indonesia? Terus terang, pertama saya kaget tentunya, karena tidak sangka ini mengumpulkan pro kontra yang sangat besar. Tapi saya menghormati penolakan, apalagi kalau itu datang dari lembaga besar seperti MUI, partai-partai yang ada. Saya hanya ingin bisa menjalin komunikasi, mengundang, misalnya paling tidak perwajilan, atau mengundang mereka langsung untuk melihat, dan kita melihat sama-sama gitu di sini. Sehingga tidak ada perlu yang ditakuti. Karena saya melihat ini hanya kesalahpahaman saja. Mbak B. Aika Laasar ingin bertanya langsung kepada Yaakob Barut, pendiri museum Holocaust di Indonesia. Selamat malam, Pak Yaakob. Malam, B. Pertama, saya harus datang ke tempat Bapak untuk melihat faktanya. Mudah-mudahan setelah COVID-19 ini redah, saya harus datang ke tempat Bapak, sehingga saya bisa bertanya langsung kepada Bapak alasan utama. Bahwa apa yang Bapak lakukan sangat mencederai. Sangat mencederai. Kalau Bapak mengatakan tadi, untuk lu sejarah, sekarang Pak, saya juga punya sejarah, Pak. Dan sejarah menyatakan, saya punya data sensus penduduk Yahudi di dunia tahun 1933. Dan yang namanya sejarah gak bisa dihitung mundur, Pak. Kenapa di Holocaust, ada yang mati 6 juta, 7 juta, bahkan 11 juta. Padahal sensus penduduk tahun 1933, seluruh penduduk Yahudi, jumlahnya gak sampai segitu. Hanya 2 juta 500 ribu di Rusia. Dan sisanya 3 juta yang di tempat lain. Dan khusus Yahudi yang ada di Jerman pada tahun 1933, hanya 494 ribu. Datanya lengkap. Lalu dibesar-besarkanlah dengan peristiwa Holocaust. Perlu Bapak ketahui, seluruh Presiden Republik Indonesia, dari Pak Bung Karno, sampai Pak Jokowi yang terakhir, tahun 2016, bulan Maret, tanggal 6 dan 7, di Bandung, Pak Jokowi menekan. Masih menekan gitu loh. Terus ada orang seperti Bapak, dan grupnya Bapak, membela-bela Israel. Sebenarnya Bapak pro-Presiden Republik Indonesia, atau pro-Israel? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Menurut saya clear ya, saya sampaikan, bahwa ini tidak ada urusan dengan Israel. Saya sebagai warga negara Indonesia, ingin mengenang, kejadian bahkan negara Israel sendiri, saat itu juga kan belum ada. Sehingga tidak ada relevansi menurut saya, saya ingin melakukan sebuah sejarah yang tidak ingin, saya tidak ingin sejarah ini dilupakan dalam arti, ini kejadian tragedi kemanusiaan. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang berusaha membawa ke arah konflik Israel-Palestina, ya saya menyayangkannya gitu loh. Karena kan kalau kita lihat aja, misalnya di Palestina sendiri, kalau tidak salah ada museum Holocaust juga kan, dikirikan tahun 2009. Iya, iya. Saya pernah dan pernah masuk ke dalamnya. Saya pernah masuk dan saya juga banyak foto di dalamnya. Cuma part itu berdiri di sana, wajar sekali mereka mengingati. Mereka memperingati wajar sekali. Tapi di Indonesia Pak, kita punya konstitusi Pak. Bapak tidak akan pernah bisa bedakan, dan tidak pernah bisa lepaskan, antara yang namanya Yahudi dengan Israel. Lagi pula Pak, lagi pula, saya juga membaca 6 jilid buku Winston Churchill, yang judulnya The Second World War. Tidak ada satupun dokumen yang mendukung Holocaust. Ini masih kontroversi. Yang kedua, kesaksian korban Nazi yang masih hidup, dan dia menulis buku waktu masih hidup, namanya Paul Resigner. Beliau mengatakan tidak ada penyiksaan seperti itu, yang ada 182 ribu orang saja yang terbunuh. Sehingga, kalau umpamanya mau dilihat ya Pak ya, mau dilihat, berapa jumlah di Bosnia Herzegovina, yang dibantai oleh Serbia. Berapa jumlah penduduk Irak yang dibantai oleh Amerika. Berapa jumlah penduduk Libya yang disikat oleh Amerika dan sekutunya. Berapa jumlah penduduk Libanon yang disikat. Jadi Pak, ini terlalu berlebihan, dan sangat terlalu kelihatan membelaknya. Kalau Bapak mengatakan itu sejarah, saya bisa ungkapkan sejarah lebih detail, ketika saya datang bertemu dengan Bapak, untuk menyampaikan bahwa Holocaust itu adalah hoax terbesar. Bahkan saya mengutip, saya mengutip semua pendapat-pendapat dunia Pak. Bapak mungkin kenal Arthur Jones, sangat terkenal di Amerika, ahli sejarah. Saya punya catatan, dan saya punya hubungan komunikasi, dengan Profesor Holocaust, yang menyatakan Holocaust tidak sebesar itu, dan tidak perlu dibesar-besarkan. Sehingga Holocaust menjadi ajang, untuk pengumpulan duit jutaan dolar, bagi Israel. Bapaknya terah sekali, Bapak mengatakan Holocaust adalah hoax terbesar. Sesaat lagi, Bapak Yaakov dijawab, kita harus juta dulu hanya di catatan demokrasi, Pak Mirsa. Ya, langsung saja kita lanjutkan. Tadi terpotong, Pak Yaakov. Bagaimana respon Anda atas tuduhan dari Bapak Haika, bahwa Holocaust itu sebenarnya hoax terbesar? Itu kan pendapat para kalangan Holocaust denial ya, menurut saya. Ya, dalam catatan demokrasi, tentu pendapat orang perlu ditahulmati. Entah kita setuju atau tidak. Tapi yang pasti, dengan adanya resolusi PBB yang baru, bahwa penyangkalan Holocaust itu adalah sebuah kejahatan. Saya hanya ingin mengutip saja, apa yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB. Dan memang, kalau memang pendapat dari Bapak Haikal seperti itu, ya wajar-wajar saja. Karena Bapak tidak, keluarganya kan tidak dikorban di Holocaust. Bagi kami yang menjadi korban, memang hampir semua terhapus gitu loh, yang ada di Eropa. Keluarga dari rumah saya, ya tetap Holocaust itu bukan sebuah hoax. Itu adalah fakta. Mereka tidak kembali dari camp. Pak Yaakov, bukti otentiknya apa, Pak? Bukti otentiknya ada, semua data-data yang disampaikan oleh Nazi. Karena orang Nazi mengeksekusi orang Yahudi, itu di data semua siapa-siapa, nama-namanya. Jumlahnya, Pak? Sebelumnya. Saya boleh meluruskan sedikit ya. Sekali lagi, Pak. Bapak jangan bawa-bawa PBB terus. Kalau Bapak-Bapak bawa PBB terus, saya juga bawa PBB. Untuk Bapak ketahui, Mesiyum Yat-Fihem di Israel, yang dipimpin oleh Dhani Dayan itu, dia tokoh besar pemukiman ilegal Israel, yang ditolak dan menjadi daftar hitam PBB. Bapak tahu gak Dhani Dayan itu ditolak di semua negara? Dhani Dayan itu ditolak di semua negara, dan PBB menyatakan ini orang hitam. Termasuk dalam daftar hitam. Bapak tahu Dhani Dayan itu siapa? Dia lah yang men-support Mesiyum Yat-Fashim Israel, yang juga men-support Mesiyum Holocaust. Jadi, Pak, jangan membodohi rakyat Indonesia dengan menyatakan PBB-PBB. PBB itu menolak, Pak. Ini resolusi terbaru yang saya kutip. 2021 loh, Pak. Jadi, tolong sampaikanlah kejujuran. Ini ditonton di masyarakat Indonesia yang luas. PBB menolak. Bapak tahu ada 43 resolusi PBB yang mengecam. Mengecam 43 resolusi tanpa satu pun yang diikuti. Tanpa satu pun. Lihat aja, Pak. Ya, kita lihat responnya dulu. Silakan, Pak Yakov. Ya, seperti saya sampaikan, Pak B bilang ada yang menolak tadi siapa Dhani itu Dayan, tapi juga ada yang menolak Holocaust Denial. Sehingga ya kalau kita fair ini sama-sama tertolak dalam sebuah konsep manusia yang punya humanisme ya. Yang punya... Izin, sekalian Bapak jawab. Berapa jumlah yang mati, Pak, di Holocaust? Izin, saya mau bertanya. Sekalian, Pak Yosef, jawab. Berapa jumlah yang mati di Holocaust? Angkanya, Pak. Yang menurut angka resmi, 6 juta orang Yahudi, 1,5 juta orang Yahudi. Semua tadi tertulis, Be. Ada nama-namanya bahkan, Be. Saya juga bisa masukkan nama-nama itu. Dan kebetulan saya pernah ke Jerman, Pak. Saya pernah ke Jerman, dan saya datang ke sana. Dan saya bertanya kepada orang-orang itu, Bapak tahu kata orang itu berapa jumlah tengkorak yang ada? Nggak sampai 2 ribu, Pak. Nggak sampai 2 ribu. Itu pertama. Ya, Pak. Saya datang ke sana. Yang kedua, soal konsentrasi gas itu, Pak. Bapak tahu nggak ruangan gasnya itu berapa kali berapa? Yang ternyata, menurut penelitian Steve yang dari Partai Demokrat Amerika, ruangan itu digunakan untuk pemusnahan kutu pada waktu terjangkitnya tipus. Dan Bapak, kalau Bapak lihat ini, lihat di gambar. Kalau Bapak lihat di gambar. Sambil diperlihatkan ke kamera, Be. Peta apa ini, Be? Bapak lihat di gambar. Ini data sensus Yahudi tahun 1933. Pak, mari kita hitung-hitungan. Kalau tahun 1933, jumlahnya 494 ribu di Jerman, tiba-tiba tahun 1945 menjadi 6 juta, saya kira yang sebanyak itu tikus ya, Pak. Ya, bukan orang. Oke, baik. Kita dengarkan dulu responnya, Pak Yaakob. Ada yang ingin diluruskan di sini, Pak? 6 juta itu kan total dari orang Yahudi di seluruh Eropa, di jajah Nazi yang dibawa. Jadi yang meninggal di Auschwitz sendiri, 1.200.000 orang itu termasuk keluarga saya, yang Anda katakan tikus. Kemudian juga tadi ada anak-anak 200.000, sehingga menurut saya sih menerima aja, kalau Pak B menyangkal, ya saya menghormati pendapat orang yang berbeda. Begini, Pak. Begini, Pak. Nih, saya luruskan. Nih, Pak. Begini, Pak. Saya luruskan. Saya luruskan. Kalau, sekali lagi saya ulangi, Pak ya. Kalau jumlah tahun 1933, 494.000, itu kan versi yang bisa diperdebatkan di kesempatan lain. Ini tahun 1933, sensusnya, Pak. Mana bisa sensus di data ulang sekarang? Sensus ini resmi. Sensus ini resmi dikeluarkan oleh Jerman sendiri. Sensusnya dikeluarkan oleh Yahudi sendiri. Ini resmi. Kalau jumlahnya 494.000 di tahun 1933, sekali lagi nih, Pak ya. Lalu kemudian tiba-tiba jumlahnya menjadi, di buku saya lihat 11 juta, yang mati 6 juta, gitu ya. Maka, apa, Pak, yang bisa menyamai itu? Yang bisa menyamai jumlah peningkatan itu? Peningkatan populasinya yang Mbak B pertanyakan. Populasinya itu yang saya tanyakan itu bukan keluarga Bapak. Jadi, yang menyamai populasi itu, Pak Yaakov, dijawab langsung. Gitu loh, Pak. Poinnya sudah dapat. Oke, poinnya kita sudah dapat, silakan Pak Yaakov. 6 juta Yahudi bukan orang Yahudi Jerman saja. Ada Yahudi Belanda, kalau tidak salah 700 ribu. Ada Yahudi Polandia, sampai jutaan, 1 juta lebih. Ada Yahudi Jerman, sampai Yahudi Itali. Belum lagi Yahudi di Yunani, itu diambil juga. Jadi, ini 6 juta, ini total Yahudi dari daerah Jajah Hanaci, yang saat itu hampir seluruh Eropa. Bukan cuma di Jerman. Bapak Monik ingin menambahkan mungkin 6 juta, ke Mbak Monik dulu, Bapak, kita kasih kesempatan ke Mbak Monik. Bapak, maaf, kita berikan waktu dulu untuk narasumber lainnya ya. Silakan, Bapak Monik. Total sedunia, 6,7. Total sedunia, 6,7. Yang di Jerman, dan di Eropa, itu para 94. Total di dunia, 6,7. Bapak Monik, silakan. Ya, terima kasih. Kalau soal data, saya pernah menulis untuk media DW Jerman, dalam bahasa Indonesia, tentang arsip namanya Ar Olsen. Itu arsip data resmi dari Jerman sendiri, tentang jumlah nama-nama orang Yahudi. Nah, data itu dikumpulkan oleh Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, oleh negara-negara sekutu, yang datang membebaskan kamp konsentrasi Nazi. Jerman kalah perang, pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini pelajaran sejarah dunia. Jadi, urusan angka, urusan data holocaust, sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak Jerman. Dan sejauh ini, dunia sudah memperingati tanggal 27 Januari, sebagai hari peringatan korban holocaust, yang jumlahnya diakui sampai 6 juta orang. Jadi, tolong kita sebagai orang Pancasilais, kita tentu menghargai harkat dan martabat sesama manusia, termasuk tentu saja orang Yahudi. Kita ini ada Pancasilanya loh. Kita di Indonesia ini tentu saja, kita harus juga, meskipun memang kalau Bapak bilang tidak ada relevansi langsung, mungkin dengan Pak Haikal Hasan, tetapi ada juga orang-orang yang punya keterkaitan, keluarga Rabi Yaakov, keluarga saya, mungkin juga banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi di lain pihak, Bapak Ibu semua, kita di Indonesia ini, tentu saja kita tidak bisa menyortir sejarah dunia seenaknya, pilih-pilih, tidak bisa. Sejarah dunia idealnya diajarkan secara utuh untuk anak-anak, untuk edukasi. Nah, ideologi natsi ini, ideologi natsi ini kan ideologi anti-Yahudi. Nah, inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi holocaust. Jangan sampai ideologi natsi ini loh, yang menjadi inspirasi orang Indonesia. Anak muda Indonesia. Saya paham, saya paham. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, justru itu di situ gitu loh, yang mencederai Pancasila itu adalah pembukaan holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tidak pilih-pilih. Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia, semua orang. Orang Cina, orang India, orang Arab, orang Yahudi juga Pak. Monik, monik gini Monik ya, malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya. Penjajahan di atas dunia, tidak bisa diterima. Kisah sejarah holocaust tidak ada hubungannya dengan penjajahan. Loh, apa yang ada hubungannya? Ini genus tidak, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini holocaust itu gak bisa dipisahkan dari Israel dan Palestina gitu loh. Kalau umpamanya kita mendukung holocaust, berarti kita mendukung Israel. Itu saja. Dan ketika dukungan itu terjadi kepada Israel, justru itu yang anti Pancasila, justru itu anti pembukaan UD45 gitu loh. Dengan hormat Pak Haidal Hasan, pemimpin PLO, organisasi pembebasan Palestina, Yasser Arafat saja, datang ke Museum Anne Frank, korban holocaust di Amsterdam, tahun 1998. Saya datang. Yasser Arafat. Dengan kata Yasser Arafat, saya datang. Datang ke Museum Holocaust. Jadi Bapak Ibu, kalau keterkaitannya dengan Palestina, loh Yasser Arafat saja datang kok, kenapa kita jadinya sibuk menolak museum holocaust. menolak, jelas mencederai konstitusi. Oke, kalau begitu kita tahan dulu Bapak Haikal dan juga Bapak Monik, kita akan dengarkan usai jeda. Bagaimanakah pendapat dari MUI? Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Yaakob Barut, sudah bergabung di Catan Demokrasi. Terima kasih Pak Yaakob. Sebelum kita lanjutkan, mari ya ke Mbak Monik dan juga Mbak Behaikal, kita menuju ke Sekjen Majelis Sulam Indonesia terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai, Bapak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak, nampaknya MUI ini punya pandangan yang berbeda antara pusat dan juga daerah mengenai berdirinya museum holocaust di Indonesia. Kalau respon Anda seperti apa? Pertama, saya telah melakukan klarifikasi kepada pimpinan MUI di Sulawesi Utara. Tidak ada perbedaan antara apa yang disampaikan oleh tua MUI pusat, Mas Sudarnoto Abdul Hakim, sebagai ketua MUI bidang hubungan luar negeri. Artinya pandangan MUI tetap sama, yaitu menolak. Ini didirikan di Indonesia. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Artinya prikemanusiaan dan prikeadilan ini dua kata yang melekat pada Pancasila seperti yang disebutkan terdahulu tadi. Oleh karena itu, konteks Indonesia maka sangat tidak relevan pendirian Holocaust ini. Mengapa? Karena seperti diketahui bahwa Holocaust ini sudah menjadi pengetahuan umum yaitu genosida terhadap kaum Yahudi oleh Nazi ketika Perang Dunia II dan oleh karena itu menurut hemat sayat tidak perlu dibuat museumnya di Indonesia. Kalau mau dibuat museumnya ini negara yang bersangkutan saja. Kenapa? Karena tadi itu tidak relevan dan kontraverlutif dengan dimana Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip Pancasila ketuhanan yang maesah yang kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu pertama. Yang kedua yang kedua saya perlu tegaskan bahwa seperti yang disebutkan oleh Narasumber terdahulu tadi Saudara Yaakob bahwa ini izinnya tidak ada kata beliau pribadi tapi kemudian kalau diresmikan oleh pemerintah daerah ini kan kontraproduktif lagi nih artinya apa yang dimaksud dengan pribadi ini ya tidak mungkin bisa dikatakan dilesmikan oleh pemerintah daerah apalagi melibatkan kementerian luar negeri dan karena itulah saya kira banyak hal yang janggal disini ya janggal kenapa? karena secara prosedural ini cacat prosedural dari pemerintah karena ini menyangkut soal luar negeri maka pemerintah pusat harus dilibatkan tapi sejauh ini pemerintah pusat menurut yang emas saya tidak dilibatkan ya oleh karena itu sekali lagi saya selaku sekretaris jeneral manusia betul-betul kaget terkejut ya dan oleh karena itu sebaiknya untuk mengakhiri apa namanya pro kontra ini sebaiknya ditutup lah musim ini karena apa? karena Indonesia mempunyai ya kepribadian khusus sesuai dengan Pancasila tadi sesuai dengan pembuka UNO-NASA 5 tadi kita didikan museum lain yang relevan dengan apa itu namanya dengan kepribadian bangsa Indonesia namun tadi pendirinya mengatakan bahwa ini untuk mengingat kembali silsilah silsilah turun-temurun dari kakeknya yang pernah juga menjadi korban pebantaian alasan personal ya kalau pun dikatakan secara silsilah mengingat atau oleh keluarga untuk diingat saya kira cukup ya dibaca sejarahnya oleh keluarga jadi tidak perlu melibatkan konstitusi apa namanya institusi bangsa Indonesia bayangkan tadi kehadiran Steven di sana itu sebagai wakil gumpenur itu kan berarti atas nama pemerintah daerah pertanyaannya sekarang apakah pemerintah pusat sudah mengetahui belum apakah pemerintah luar negeri kan begitu konsekuensinya kita bernegara jadi bernegara ini ada secara struktural ya pemerintahan yang harus dihargai harus dihormati jadi tidak bisa kalau disebut tadi pribadi ya itu urusan pribadi tapi ini masalahnya telah melibatkan institusi kenegaraan ini kontraproduktif lagi karena kontraproduktif maka menurut saya sebaiknya ini ditutup saja terima kasih tuduhannya cukup ditutup saja mencederai Pancasila kemudian kontraproduktif dan juga izinnya pun dipertanyakan Pak Nur Holis ada yang direspon ya saya terkait dengan pendirian museum ini justru saya ingin menghargai menghormati sekaligus juga mengapresiasi ya karena dalam konteks kebenekaan karena saya penggiat kebenekaan justru itu bisa menjadi rumah edukasi saya kira begitu karena selama ini kan kita selalu melihat sesuatu apalagi yang sensitif di masyarakat begitu ya selalu dimulai dengan apa prasangka prejudice begitu nah saya justru katakanlah museum itu ada di Jakarta saya kira saya akan menjadi orang pertama yang mengunjungi kira-kira begitu alasannya Pak? ya alasannya karena dari situ kita bisa belajar banyak terkait dengan judaisme terkait dengan Israel gitu ya bahkan di lembaga kami itu sebelum pandemi kita malah mengadakan kursus bahasa Ibrani nah itu dalam rangka untuk mengenal lebih dekat apa itu judaisme siapa itu Israel kira-kira gitu berarti Anda mengakui eksistensi silahkan B Bapak masih warga negara Indonesia kan? warga negara Indonesia jangan pernah ragukan B Bapak masih cinta NKRI kan? oh sangat karena itu yang saya lakukan sehari-hari kok Bapak masih sebut-sebut Yahudi tadi? emang Yahudi agama yang diakui oleh negara kita Pak? yang nggak saya jelasin Pak? yang diakui negara kita itu Islam Kristen Hindu Buddha Protestant Kongucu Katolik tadi Katolik kalau kita membaca di Yahudi nggak diakui Pak? nih B dengarkan dulu saya kalau di PNPS 65 memang disebutkan 6 tetapi bukan berarti di luar itu bahkan judaisme itu disebutkan Euroaster juga disebutkan Bapak tahu nggak TAP-MPR yang melarang yang melarang urusan begini tahu nggak? melarang apa? bagian mana itu Pak B? nanti sebentar saya lihat ya TAP-MPR Pak dan ketetapan semua presiden yang nggak boleh membuka hubungan diplomatik dengan Israel Bapak tahu nggak? saya tahu itu tetapi saya juga tahu dulu guru saya Gus Dur Abdur Rahman Wahid justru kalau kata beliau itu sudah saatnya kita membangun hubungan dengan Israel Bapak jangan fitnah saya ikut sebentar sebentar saya jelasin satu menit saya jelasin satu menit Gus Dur adalah seorang yang betul-betul beyond your imagination Bapak tahu alasan Gus Dur itu pada waktu mengusulkan tahu karena beliau berharap dan Bapak tahu ketika Gus Dur beliau Gus Dur melemparkan itu ke publik dan kemudian ditolak bukankah Gus Dur juga yang menyampaikan tuh wahai orang-orang Israel masyarakat Indonesia belum menerima itulah hebatnya dan pemikiran Gus Dur kalau Gus Dur mau buka serius langsung dibuka Bapak jangan sampai menjelek-jelekkan nama Kiai Jabdur Rahman Wahid Pak nggak mungkin saya menjelekkan beliau Pak justru saya mau memahami apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah jalan tengah gitu ya karena beliau memahami betul bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar itu kan anti terhadap Israel tetapi disini saya ingin membedakan antara Yudaisme dan Israel itu sendiri nah apa yang dilakukan oleh Rabbi Yaakob itu kan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat ya apa yang terjadi pembantean di Jerman itu tidak terjadi di tanah air kita nah itu kan bagi generasi saat ini itu penting gitu loh paling nggak kan itu menjadi bahan pembelajaran buat kita semua ya betul Pak betul Pak lalu masalahnya masalahnya adalah kok di Indonesia lalu masalahnya apa kalau ada di Indonesia karena ini apa hubungannya kontraproduktif Pak baik baik kita kasih kita tahan dulu jadi kalau ditanya apa hubungannya kenapa harus di Indonesia boleh nggak saya kasih tunjuk satu gambar saya izin ya saya kasih perlihatkan mengapa ini ada relevansinya dengan Indonesia sambil diperlihatkan ke kamera Mbak Monik ini adalah film yang saya bikin tentang seorang bayi Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Indonesia di Belanda bayi Yahudi ini disembunyikan selama 4 tahun yang menyembunyikan keluarga Jawa ini babysitternya itu orang muslim Mima Sainah nah ini orang ini masih hidup dan karena dia diselamatkan disembunyikan akhirnya menjadi dokter paru terkenal di Amerika namanya Alfred Munster nah relevansi lain dengan konteks kita di Indonesia kenapa museum Holocaust itu boleh ada edukasi Holocaust itu penting lihat ini Anda bisa melihatnya di Google Image anak-anak muda memberikan salam seperti Hitler apakah ini bisa diterima di Indonesia Anda bisa lihat ada mobil dengan stiker simbol swastika Nazi di Indonesia di Bandung ada cafe bertema Nazi coba kita gak ada hubungannya jadi alasan ini jadi boleh membuat museum Holocaust begitu alasan ini Indonesia bisa mengglorifikasi Hitler mengglorifikasi Nazi karena tidak paham ideologi Nazi adalah anti-Yahudi anti-Semitisme nah bukan anti-Yahudinya juga yang bisa di edukasi tetapi juga anti terhadap orang lain itu tidak boleh ini saya sampein ya suku dan agama yang lain pun tidak boleh ya ini sekaligus ditanyakan ke MUI karena MUI tadi mendesak untuk ditutup museum Holocaust di Minyasa silahkan soal penyelamatan mesti diluruskan sedikit karena ini mungkin MUI tidak tahu ini selagi ada Pak Amirsa silahkan ditanyakan MUI bisa melihat ini pernah ada musim sorry patung Hitler patung lilin di Jogja patung lilin dipakai untuk selfie coba bayangkan dan itu setelah dikecam dunia baru ditutup enggak ini Mbak dan Mas Andro Anda bisa lihat anak-anak remaja memberikan balam dengan bendera Indonesia loh ini cuma satu gambar lalu menjustifikasi pembenaran sebuah museum itu kan enggak maaf ya saya bilang Mbak Monik ini terjangkit disability thinking loh ya cuma satu poin kemudian menjadi ini kalau mau lihat poin itu yang utuh Pak Amirsa untuk menanggapi itu boleh kita dengar suara MUI silahkan Pak Amirsa ya baik sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara ini menurut hemat saya ya termasuk pembangunan yang tanpa izin ini sekali lagi ya secara procedural menurut saya sangat cacat procedural ya kalau tadi dikatakan pribadi tidak perlu izin nah ini kan lagi-lagi menurut hemat saya sikap yang gegabah sikap yang apa namanya menurut hemat saya itu sikap yang sangat-sangat berhentangan dengan pelakturan perundangan yang ada di Indonesia Pak Amirsa ini pertama dan yang kedua substansi museum ini juga menurut hemat saya tidak relevan kenapa? karena kontraproduktif dengan apa yang terjadi pada sejarah yang ingin dijelaskan ya di dalam museum ini Indonesia punya sejarah sendiri ya kenapa tidak sejarah Indonesia yang dibangun di Indonesia karena banyak peristua-peristua bersejarah di Indonesia yang justru menurut hemat saya tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia jadi jangan sampai kita ini miskin sejarah kemudian kita seolah-olah menganggap bangga sejarah luar itu ya tapi kemudian ini membuat sejarah kita sendiri kita ahistoris terhadap sejarah kita Pak Amirsa tadi bahkan Mbak Monik menganggap bahwa nampaknya MUI ini yang kurang paham Pak ya jadi begini ya saya kira apa yang disebut oleh penara sumber sebelumnya ya termasuk MUI dianggap tidak paham saya kira terbalik ya kita sudah sangat memahami sejarah Indonesia ini bayangkan Indonesia ini berdiri ya atas perjuangan para ulama para kiai para santri ya sehingga apa tanpa memikirkan jiwa raga ya dikorbankan untuk menirikan negara ini nah sekarang negara sudah berdiri negara dari Sabang Merauke sudah berdaulat maka kedaulatan negara ini seperti pada pembukaan yang pertama tadi ya semua penjajahan dunia ini harus dihapuskan karena sikap dari Yahudi yang masih menjajah Israel ini menurut hemat saya bertentangan dengan pembuka undang-undang dasar 45 nah dalam kondisi semacam itu maksudnya mau dipertontonkan di masyarakat Indonesia ini kan namanya aneh ini ya menurut saya tidak masuk akal ini di luar nalar akal sehat kita ini nah oleh karena itu sekali lagi menurut hemat saya ini harus ditolak ya sekali lagi karena bertahan dengan secara prosedural pendirian holocaust ini terima kasih ini yang saya mau garis bawahi dalam catatan demokrasi kali ini ada nuansa seolah-olah yang dibangun kita memusuhi Yahudi dan Monique dengan bangganya membeberkan satu orang Islam yang menyelamatkan Yahudi Mbak Monique tahun 623 Nabi Muhammad membentuk 47 pasal perjanjian yang namanya perjanjian Madinah disitu membela dan melindungi Yahudi tahun 636 Umar bin Khotob membentuk Wa'ad al-Omariyah yang disitu melindungi sinagoga dan Yahudi sekaligus Kristen dan Salibnya 1183 Sultan Saluddin Al-Ayubi membuat perjanjian Ramallah yang melindungi Yahudi yang ada di Palestina dan melindungi gereja sinagoga semuanya jadi jangan pernah ajarkan kami dalam hal melindungi masyarakat dan umat kita nanti dengarkan juga suara dari DPR dari Pak Mahapud Sidi bentar artinya saya mau sampaikan tidak perlu mengatakan umat Islam seolah-olah mengusuhi Yahudi yang jelas di negara ini sesuai dengan pembukaan D45 tidak menerima ini seperti yang ingin komentar semua ini Pak Ahmad Nurholis dan Ibu Monique kita tahan dulu Bapak dan Ibu sesaat lagi kami akan segera kembali Pemirsa Taplah bersama kami ya kita lanjut kita beri suara untuk Pak Mahapud apakah Anda sepakat juga apa yang disampaikan dengan Mbak Monique maupun juga dengan Pak Nurholis ini karena semua pakai masker jadi saya izin buka biar lebih enak ngomongnya ya saya mengikuti paparan dari Rabi Yaakob ya tadi juga ada tambahan dari Mbak Monique saya menangkap ada nuansa yang sangat kuat ikatan batin hubungan darah Rabi Yaakob ini dengan neneknya yang darah berdarah Yahudi walaupun saya baca Rabi Yaakob sendiri kan tidak pure tidak murni Yahudi arti campuran sama seperti Mbak Monique juga campuran Nah jadi kalau kemudian ikatan darah ini lalu ada peristiwa masa lalu yang menimbulkan trauma dan itu ingin di kenang dan juga ingin dijadikan pembelajaran bagi yang lain saya kira secara pribadi itu hak hak setiap orang ya hak setiap orang dan tadi sudah dijelaskan bahwa itu uang pribadi tanah pribadi dan segala macamnya wasset pribadi ya tetapi persoalan akan berbeda ketika museum itu kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah dan dibuka untuk umum bahkan dihadiri oleh pejabat kudutan besar negara asing gitu ya dan kemudian dibuka untuk publik untuk masyarakat demi kepentingan tadi yang istilahnya edukasi maka persoalan yang tadinya pribadi ini kemudian menjadi persoalan publik dan bukan sekedar persoalan publik ketika ada pejabat kudutan besar negara asing ikut hadir maka dia menjadi persoalan politik nah disini kita harus cermat melihatnya jadi argumentasi argumentasi yang sifatnya personal ini kemudian sudah tidak relevan ketika peristiwa ini atau fakta ini kemudian sudah dibawa ke ruang publik dan kemudian juga sudah masuk ke ruang politik memang saya baca juga ada statement Pak Rabi Yaakob bahwa dia tidak ada urusan dengan politik sehingga ini lebih murni urusan dia dengan neneknya yang katanya diklaim sebagai korban holocaust dan seterusnya tetapi ada hal yang perlu difahami bahwa holocaust itu sendiri adalah peristiwa politik jadi kalau kita baca sejarah manapun holocaust itu adalah peristiwa politik dan setiap peristiwa politik yang besar bukan saja di dunia termasuk di Indonesia di negeri kita ini apalagi menyangkut korban nyawa manusia dalam jumlah besar itu selalu ada pro-kontra contoh misalnya pemberontakan G30 SPKI kita gak pernah tuntas kalau ditanya berapa jumlah korban tewasnya iya kan lain sejarawan lain versi lain pejabat lain versi ganti presiden ganti angka juga holocaust juga begitu sampai sekarang tidak ada data tunggal dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar itu kita sajikan nah kalau kita mau mengedukasi terus data yang mana yang akan kita jadikan media atau pesan untuk mengedukasi jadi ini harus hati-hati jadi begitu ini dibawa ke ruang publik bahkan ada nuansa politik lalu ada misi mengedukasi disini perlu kehati-hatian ini yang perlu diperhatikan oleh Rabi Yaakob lalu yang kedua begini saya yakin sebagaimana Mbak Monik Rabi Yaakob ini kan warga negara Indonesia warga negara Indonesia sama seperti Mbak Behaikal juga kita di Indonesia ini memang multi etnis multi ras saya punya istri istri saya ini keturunan Chinese bahkan bapaknya itu orang Jepang mungkin Mbak Behaikal ada darah-darah aratnya mungkin saya gak tahu Mbak Monik ada darah Belandanya ada darah Yahudinya begitu ya tapi kita ini punya status yang sama sebagai warga negara Indonesia sehingga begitu urusan-urusan pribadi kita kemudian menyangkut aspek-aspek publik dan bahkan politik maka yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan negara dengan segala macam perangkat peraturannya ini ini yang ingin saya sampaikan begitu misalnya begini di Cina pada tahun 1966 sampai 1976 10 tahun kalau Holocaust kan peristiwanya kurang lebih 4 tahunan sepanjang Perang Dunia Kedua walaupun sebelumnya juga sudah ada apa namanya sikap-sikap pemerintah Jerman saat itu Nazi mengisolasi orang-orang Yahudi di Jerman tetapi pembunuhannya itu sendiri itu kan terjadi kira-kira selama Perang Dunia Kedua itu dari tahun 1966 sampai 1976 10 tahun di Tiongkok terjadi revolusi kebudayaan dimana kemudian korban tewasnya juga jutaan dari berbagai versi misalnya versi yang terkecil adalah 2 juta versi terbesar itu sampai 20 juta warga sipil tewas kalau sekitar 15 juta warga negara Indonesia keturunan Cina keturunan Tiongkok yang ada di Indonesia kita coba cek silsilahnya pasti banyak yang nyangkut dengan nenek moyang mereka yang menjadi korban revolusi kebudayaan di China jadi maksudnya maksudnya adalah apakah pantas mereka kemudian mendirikan museum revolusi kebudayaan di Indonesia karena mereka merasa nenek saya kakek saya pernah menjadi korban pembantaian rezim komunis China misalnya kan tidak secara pribadi kita tentu saja berempati tetapi begitu masuk dalam wilayah publik dan bahkan politik maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional kita dan regulasi nasional kita itu contoh ya Pak Mahfud sepertinya mengendus ada misi lain di luar edukasi di luar politik saya tidak ingin menduga-duga tapi saya ingin coba membuka kerangka berfikir kita agar lebih jernih saya ambil contoh yang lain misalnya berapa jumlah warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia Pak Monik tahu ada sekitar 5 ribu maaf ada sekitar 5 ribuan warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia kurang lebih sama lah dengan warga negara Indonesia keturunan Yahudi boleh gak mereka membuat museum Hiroshima dan Nagasaki di Jakarta atau di Surabaya atau di Semarang dengan alasan ada kakeknya ada neneknya ada pamannya ada tantenya yang menjadi korban pemboman Hiroshima Nagasaki kan tentu saja tidak kita tidak berfikir sampai sejauh itu begitu atau Afganistan misalnya banyak pengungsi Afganistan di Indonesia sebagian kecilnya sudah jadi warga negara Indonesia boleh gak mereka bikin museum pembantaian warga Afganistan dalam perang Afganistan dengan Uni Soviet artinya apapun itu museum jadi maksud saya tidak ada relevansinya sama sekali Rabi Yaakob secara personal neneknya misalnya dinyatakan bagian dari korban holocaust secara manusia secara pribadi kita berempati kita berempati dan hak beliau juga untuk kemudian mengingat itu tetapi begitu ingatan itu diterjemahkan dimanifestasikan dalam bentuk museum dan kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah kepala daerah misalnya mengundang duta besar asing itu sudah masuk wilayah publik dan bahkan menyangkut wilayah politik jadi kalau Pak Rabi Yaakob itu mengatakan saya tidak ada urusan dengan politik ini lebih kepada urusan saya sebagai orang berdarah Yahudi maka perkara holocaust itu sudah perkara politik dan meresmikan museum dengan mengundang duta besar luar negeri itu sudah peristiwa politik saya kira gini terkait dengan ini ya kan setiap orang itu kan memiliki kebebasan berekspresi saya kira Rabi Yaakob itu dalam rangka untuk mengekspresi perasaannya keperhatiannya terhadap peristiwa yang sedang kita bahas ini beliau mendirikanlah museum saya kira termasuk juga teman-teman keturunan Jepang kalau mereka tidak mendirikan museum tentang Hiroshima Nagasaki bisa saja pak justru disitulah letak positifnya kita warga Indonesia yang tidak merasakan langsung peristiwa tersebut itu bisa tahu lebih mendalam kalau kita bisa datang ke museum itu ini yang kedua saya tanggapin dulu tadi ya yang disampaikan oleh babi tadi saya senang tuh babi menyinggung soal keberadaan piagama dinah bagaimana Nabi Muhammad itu punya sikap yang positif merangkul terhadap keberadaan umat Yahudi dan juga Nasrani termasuk juga Sabiin atau Sabia nah justru teladan itulah yang harusnya dilakukan oleh warga muslim termasuk di Indonesia apa yang juga dicontohkan oleh Umar bin Khotob itu yang harusnya menjadi teladan kita di Indonesia sehingga kita itu tidak buru-buru mengungkapkan perasaan kita yang negatif kebencian terhadap orang lain kecurigaan dan sebagainya gitu Pak Nurholis jadi apa sih sebenarnya manfaat dari edukasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia dengan adanya museum ini seberapa signifikan kita warga Indonesia itu bisa menambah wawasan kita terkait dengan hologaus itu kan tadi kalau kita mendengar ya perdebatan apa perdebatan Mbak B dengan Mbak Monik itu soal data misalnya itu kan berbeda-beda data yang disajikan oleh Rabi Yaakob juga berbeda nah sehingga dengan adanya museum itu kita bisa mendapatkan data lain mungkin begitu sekarang ini kan era dimana setiap orang bisa mendapatkan beragam informasi tapi kalau dijadikan kepentingan politik kata Pak Mahfud tadi soal politik saya kira ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu saya boleh mengkoreksi komentar kepada saya ya tadi kan ya hak setiap orang untuk berekspresi kalau nanti orang turunan Jepang mau bikin museum Hiroshima orang turunan Chinese mau bikin museum revolusi kebudaya dan seterusnya saya kira ini pemikiran yang sangat absurd pemikiran yang yang tidak punya basis tata kenegaraan karena begini karena begini kalau setiap orang bebas membuat satu aktivitas dan mengundang pejabat-pejabat kedutaan negara asing atas nama kebebasan kita ini bukan negara di ruang hampa Pak kita ini punya regulasi kita ini punya konstitusi gak bisa Pak ya gak bisa begitu jadi saya membayangkan kalau dasarnya adalah kebebasan maka berapa banyak museum yang tidak ada kaitan historis dengan kita lalu bisa dibuka disini gitu ya lalu orang kemudian berargumentasi ini demi kebebasan gak bisa begitu Pak kalau itu persoalannya pribadi silahkan tapi kalau sudah menyangkut urusan publik apalagi ada dimensi politiknya maka pertimbangannya bukan hanya lagi pertimbangan pribadi negara punya kepentingan disitu makanya kenapa saya misalnya mengamati apa statement dari kementerian luar negeri mewakili pemerintah pemerintah memang tidak mau masuk ke wilayah ini tapi beliau katakan apa pejabat kementerian luar negeri kami masih fokus pada urusan pembelan sikap kami terhadap Palestina memang ini tidak ada kaitannya karena Palestina dengan Israel Yahudi ini perkara lain yang kita bicarakan tetapi ini satu indikasi sebenarnya satu pesan bahwa tidak bisa orang itu dengan sebebas-bebasnya semau-maunya tanpa kemudian mempertimbangkan dampak dari apa yang dia lakukan nah kalau saya melihat pendirian hulopas ini museum ini bukan tanpa pertimbangan pak kenapa kemudian bisa berdiri di apa minasa utara gitu ya lalu kemudian juga sejumlah pejabat juga memberikan dukungan hadir saya kira apa niatan tujuan dari didirikannya tersebut itu bukan sesuatu yang absurd justru sudah dimulai dengan perjumpaan dialog dan sebagainya sehingga kemudian Rabi Yaakob ini berani untuk mendirikan itu kalau misalnya katakanlah sejak awal itu ditolak atau ada kontroversi yang sangat tinggi gitu ya di wilayah tersebut saya yakin Rabi Yaakob juga gak akan berani untuk mendirikan ini kan Indonesia tidak hanya Minahasa ya betul nah oleh karena itu kan gini loh dalam konteks Minahasa Utara kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke sana dan terlibat dalam kegiatan lintas agama justru saya menemukan potret bagaimana toleransi antar umat beragama antar suku yang berbeda itu sungguh luar biasa Mbak Monik tanggapan tidak boleh maaf saya setuju karena dampak positif dari keberadaan museum sangat dibutuhkan di Indonesia karena tadi saya sudah perlihatkan gambar-gambar yang bisa ditemukan di internet di Google Image nah yang kedua dampak positifnya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Nurkolis kita ini menambah wawasan nah tentu saja Bapak-Bapak disini tentu tahu ya di Indonesia sekarang ini semua informasi beredar bisa didapatkan dengan mudah di media sosial nah apa salahnya jika ada sumber resmi seperti museum gitu bahkan kalau perlu pemerintah lembaga resmi juga buat museum-museum serupa di kota-kota lain jadi museum ini dimaksudkan sebagai sumber resmi informasi tentang holocaust di Indonesia kira-kira begitu ya karena museum holocaust di Minahasa dapat data-datanya itu dari Yad Vashem Yad Vashem itu adalah kita punya kita punya undang-undang yang mengatur tentang keberadaan museum dan fungsinya Yad Vashem jadi tidak bisa setiap orang setiap individu itu kemudian bikin museum sendiri gitu ya dan fungsinya ditujukan kepada publik gak bisa begitu jadi ada undang-undangnya juga tentang museum tapi konteksnya kan holocaust ini memang edukasi yang dibutuhkan di Indonesia Pak kalau secara pribadi secara pribadi it's no problem tapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik dan bahkan mengundang pejabat kudutan negara asing karena jaman yang berkaitan langsung karena jaman berkaitan langsung dengan nazi contoh misalnya begini holocaust terjadi karena nazi nazi partai resmi waktu itu yang berkuasa di jerman makanya kedubes jerman datang betul sekarang kalau misalnya ada warga negara Indonesia keturunan Chinese mau bikin tetapi kemudian ada pejabat negara yang hadir di situ dia bisa jadi persoalan ya sejauh ini Kemlu tidak menyatakan keberatan terhadap kedutaan besar jerman kebijakan politik negara Kemlu tidak menyatakan keberatan terhadap kedubes jerman disinilah disinilah letak persoalannya bahwa seperti saya katakan tadi kalau ini persoalan pribadi itu gak ada masalah karena saya juga memahami ada ikatan darah pada diri seperti apa tadi pendeta Rabi Yaakob sebagaimana Mbak Monik juga tetapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik apalagi dikatakan ini museum sebagai informasi resmi maka dia harus tunduk pada aturan yang ada tapi kan ini museumnya sudah ada jadi bagaimana nah justru itu kan kalau kita mau mengedukasi ini kan sebentar saja sudah jadi perdebatan singkatnya begini apa yang beliau sampaikan sudah jelas dan terang-benderang kok susah dipahami kenapa sih ditolak saya sangat sedih sekali ketika Bapak mengatakan awal responnya itu tiap orang bebas melakukan ekspresi berarti itulah pola pikir Bapak Pak bebas berekspresi itu kita punya konstitusi dan undang-undang Pak yang terhormat lagi pula Monik ini kok susah sekali dibilangin begitu loh ya susah sekali dibilangin secara pelan-pelan dituntun saya juga sudah menyampaikan pelan-pelan dituntun kok maaf ya susah banget gitu dibilangin di kita yang baik gitu loh ya Pak kalau Bapak tadi menyinggung saya karena saya menyinggung piaga Madinah begini Pak begini ya saya jelasin Pak tidak ada bentuk negara yang baku dalam Islam ya Pak ya zaman setiap berbeda dan kita memilih NKRI NKRI harga mati kita memilih Pancasila ya Pak ya NKRI kita Pancasila kita yang tertuang dengan lengkap dan detail semua itu sekarang tidak menyetujui sekarang gak tahu besok gak tahu lusa gak tahu kapan depan sebagai orang yang taat dengan undang-undang tidak bisa membenarkan ini sepakat NKRI harga mati catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa Assalamualaikum kami persilahkan Habib Nabil Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat malam ya bagi kita sekalian bapak-bapak ya ibu-ibu yang di studio maupun juga para pengirsa apa namanya TV One yang sekarang menyaksikan di rumah pertama saya ingin menyampaikan ya bahwa kita sekarang ya kaum muslimin ini sedang berada di satu bulan mulia namanya adalah bulan rajab ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bulan rajab kata Allah di surat At-Tawbah inna iddata syuhuri inda Allah itna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqassamawati wal ard minha arba'atun hurum ya kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya penciptaan seluruh langit dan bumi itu ada dalam 12 bulan ya dan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia ya salah satunya adalah rajab ya selain Dhul Qa'dah Dhul Hijjah dan Muharram itu adalah bulan rajab yang saat ini kita berada kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala dhalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ini yang berkaitan dengan topik kita kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itulah agama yang lurus ya dan jangan kalian saling menzolimi satu dengan yang lain ketika sedang berada di bulan-bulan mulia itu ya nah kalau kita melihat salah satu bentuk kezoliman itu adalah penganiayaan penjajahan ya dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang itu dalam agama Islam bahkan pada zaman dahulu pada zaman Rasul dan bahkan sebelumnya itu pada bulan Raja berhenti ya penyiksaan kezoliman segala macam peperangan berhenti semua ya nah kalau kita lihat sekarang ya apakah itu terjadi ya kita melihat misalnya di Palestina ya luar biasa terus saja yang terjadi adalah penjajahan dan itu terjadi terus-menerus gak ada berhenti ya yang kedua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah di dalam Quran juga dikatakan dalam ayat yang lain Allah berfirman di surah al-Isra kata Allah subhanallah ladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa dimana masjidil aqsa di Palestina ya dan dalam Al-Quran itu hanya dua ayat dimana Allah bertasbih untuk dirinya sendiri ya yang lain itu hambanya yang bertasbih yusabbihu lillah sabbaha lillah tapi dalam ayat ini kata Allah subhanallah adhi asra bi'abdihi mahasuci Allah sendiri ya yang sudah melakukan isra kepada hambanya itu Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa disebutkan secara jelas dari masjidil haram ke masjidil aqsa supaya apa supaya tidak timbul perbedaan pendapat di kalangan umat tentang keutamaan masjidil aqsa ditambahkan lagi yang kedua masjid itu yaitu masjidil haram dan masjidil aqsa itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan ayat kami dan ayat ini sebenarnya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara ini menyatakan semua agama itu menghormati itu kenapa masjidil haram tempatnya Nabi Ibrahim Abraham kalau di dalam agama Nasrani atau Yahudi ya dikatakan Abraham itu yang membangun ya masjidil haram masjidil aqsa Nabi Musa Nabi Isa semuanya satu artinya apa jangan zolim yang jadi masalah diantara kita sekarang adalah kita melakukan satu perbuatan tapi menyakiti yang lain itu yang jadi masalah jadi sampai Allah bertasbih lalu kemudian dimuliakan dan kalau kita bertanya kenapa perjalanannya harus ke masjidil aqsa dulu padahal yang namanya tempat yang mulia banyak ada di Yaman ada di Yordan berbagai tempat yang mulia tapi disini Allah katakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa nah kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah ya bagi kita yang beragam Islam ya karena tadi disinggung tentang perjanjian Madinah seringkali ya ada ketidakadilan di dalam mengambil ayat, hadis ya atau teks dalam Islam misalnya tentang perjanjian Madinah itu diagung-agungkan luar biasa bagus itu adalah sunnah Rasulullah s.a.w. tapi kita lupa Rasul Nabi Muhammad sendiri s.a.w. itu juga yang memerangi Bani Quraidah memerangi Bani Kainuka mengusir mereka ya menjadikan sebagian mereka menjadi sandera ya kenapa karena kezoliman mereka jadi coba kita kontekstual dua-duanya kita gabung ya kadang kita harus bersikap baik luar biasa sama ini kalau mereka tidak memerangi tapi terhadap orang-orang Palestina yang sampai hari ini disyih jarrah itu disiksa dipusir apa kita menutup mata sama itu ya jadi jangan sampai kita playing victim ya playing victim itu merasa bahwa kita kena korban tapi kita gunakan untuk menyiksa yang lain ya nah jadi saya dulu ketika SMA saya menjadi pembaca pembukaan undang-undang dan tadi sudah dikatakan ya dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan itu menjiwai seluruh batang tubuh dan pasal ya kita hormati itu kita bicara agama kita bicara Pancasila semuanya senarai tahun 2007 saya ke Amerika saya juga berkunjung ke New York saya berkunjung ke satu tempat namanya K Street saya juga ketemu dengan beberapa rabbi Yahudi dari sekte Hasidik ya dan kita gak masalah dengan itu yang kita masalahkan dengan Israel jadi sekali lagi terkait dengan hal ini yuk kita kumpulkan semua bukti-bukti tadi dan sebagainya lalu kita putuskan ini kira-kira sudah cocok atau tidak dan menurut temat saya sebaiknya boleh diadakan begitu kalau Israel sudah menghormati Palestina silahkan ya maka gak ada masalah ya ini bukan masalah agama ini masalah kemanusiaan saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semua diskusi kita malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawwa Mbak Behai Kalasan Bapak Mahfud Siddiq terima kasih banyak Pak Ahmad Terholis Mbak Monik juga terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini tadi Pak Amir Syatambunan juga terima kasih terima kasih banyak dan juga tadi di awal sudah hadir Pak Yaakov baru pendiri dari Museum Holocaust di Minahasa juga telah memaparkan apa tujuan awalnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda Pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir acara kita berjumpa lagi di catatan Demokrasi minggu depan sampai jumpa saya Maria Segap saya Enromida Merkuri sampai jumpa terima kasih banyak Bapak Mamput kita bisa berdiri semua bawa-bawa Pak kita foto dulu terima kasih banyak